Halo, nama saya Dr. Gabby Sherly, M. Biomed, saya Magister Biomedica dari Universitas Sudayana. Kegiatan saya sehari-hari itu sebagai dokter estetik, anti-aging, dan juga wellness. Kalau untuk spesialis saya, lebih ke arah estetik, jadi untuk botox, filler, injectables, laser, lalu juga untuk anti-aging seperti untuk hormon, dan juga wellness untuk kesehatan seperti ozon, seperti itu, dan juga ada skin care-nya. Kalau jerawatan, sejak pandemik ya, berarti kurang lebih dari tahun lalu, kasus jerawat di Indonesia tuh meningkat banget. Karena pemakaian masker berlebihan yang setiap hari kan, sesuai harus protokol kesehatan pakai masker, jadinya berjerawat. Timbulnya jerawat itu, satu, biasanya gara-gara hijin. Karena hijin kita kurang, biasanya timbullah jerawat. Lalu setelah dari hijin, pola hidupnya juga. Mungkin karena stres, biasanya kalau kita terlalu stres, buat imbalance hormon tuh. Dan juga pengaruh karena kurang minum air putih. Itu juga salah satu faktor, karena kulit kita terlalu dehidrasi, membuat kulit kita jadi lebih cenderung, gampang jerawatan juga. Jadi kalau kulit kering itu memang pada dasarnya kulit orang tersebut kering. Kulit kering itu bermasalah untuk mereka-mereka yang usia 40 tahun ke atas. Karena semakin kulit kita kering, muka kita akan terlihat lebih tua. Kalau untuk kulit yang dehidrasi, kandungan air di kulit kita itu berkurang. Salah satu tandanya kulit dehidrasi itu gampang kusam. Kalau kulit kita cenderung pori-porinya lebih terlihat, kulitnya cenderung berminyak. Karena pori-porinya lebih lebar. Semakin pori-pori kita lebar, produksi minyak di kulit kita akan lebih meningkat. Tapi semakin pori-pori kita tidak terlihat, itu akan lebih cenderung kulitnya ke arah kering atau normal. Itu juga salah satu kasus yang terbanyak yang dokter hadapin di klinik. Jadi mukanya jerawatan banget. Malah banyak yang busuk-busuk, pahful gitu yang isinya nanah. Tapi dasar kulitnya itu, superficial itu kering. Sebenernya yang tepat itu adalah mengatasi keringan kulitnya dulu. Jadi kita tidak bisa langsung berpikir untuk menyembuhkan si jerawatnya. Secara seharusnya, step-step awalnya itu adalah memperbaikin kelembapan kulitnya dulu. Perbaikin skin barrier-nya dulu. Setelah itu infeksi jerawatnya diperbaikin, baru ke flag-nya. Tapi orang tuh lebih mau, dok flag saya dok. Tidak bisa begitu. Segala sesuatu itu perlu ada proses dan ada tahapannya. Di mana-mana kalau kulit kita sehat, pasti tidak usah dipapain, itu sudah bagus. Itu basicnya itu yaitu satu. Kulitnya itu harus lembab. Kadar airnya cukup, mukanya enggak kusam, enggak kasar. Terus juga enak dilihat gitu loh. Enggak usah pakai make up terlalu tebal pun, itu enak gitu loh. Salah satu cara untuk melembapkan kulit kita yaitu memakai face oil. Karena menurut dokter pribadi, face oil itu sangat bagus. Satu yang dapat itu adalah instant glowing-nya. Lalu kulit kita lebih terasa halus, terus juga kencang, dan juga kelembapannya terjaga. Mungkin secara awamnya orang akan berpikir seperti itu. Tapi gini loh, kulit berminyak memang mungkin pori-porinya besar, membuat produksi minyaknya jadi lebih berlebih. Tapi yang di mana-mana yang namanya kulit berjerawat, apalagi dikasih obat jerawat, itu akan membuat kulit sebenarnya cenderung kering. Jadi yang terbaik adalah menjaga kelembapan si kulit ini nih. Salah satunya sih sebenarnya rekomen dokter adalah dengan memakai si face oil ini. Karena dengan menjaga kelembapan kulit dan menjaga skin barrier kulit kita, itu membuat resiko untuk break out si jerawat itu lebih minimal. Pada dasarnya si face oil ini kan fungsinya itu adalah menjaga kelembapan kulit kita. Dia juga sebenarnya menjaga oil control wajah kita gitu. Pada dasarnya kulit kita pun sebetulnya perlu yang namanya minyak. Nah tadi saya bilang juga, kalau memang misalkan kulit kita berjerawat, itu dasarnya mungkin memang produksi oilnya itu berlebih. Tapi biasanya itu superficialnya itu kulitnya itu akan lebih cenderung kering. Face oilnya ini dia akan mengontrol si minyaknya dan juga membuat kelembapan di kulit kita. Jadi kelembapan kulit itu penting, satu, dia menjaga supaya kulit kita tidak menjadi lebih sensitif. Yang kedua, kalau memang kelembapan kita dijaga, yang pasti kulit kita akan kelihatan lebih muda. Kalau semakin kulit kita kelembapannya tidak terjaga, kulit kita akan cenderung lebih kering. Kalau kulit kering biasanya, semakin ada usia akan terlihat lebih tua. Lalu juga dengan adanya kelembapan kulit yang baik, itu otomatis kulit kita akan terlihat lebih sehat. Kalau kulit kita cenderung kelembapannya tidak terjaga, otomatis banyak keluhan-keluhan. Jadi patokannya adalah selalu berpikir kita harus menjaga kelembapan kulit. Once kulit kita lembab, pasti kulit kita akan sehat. Once kulit kita sehat, pasti kulit kita akan menekan masalah-masalah kulit yang akan kita hadapin. Kulit ini istilahnya itu adalah lapisan paling luar yang melindungi kulit kita dari polusi UV. Itu salah satunya melindungi. Nah, ini biasanya bisa rusak karena biasanya memakai bahan-bahan aktif yang terlalu powerful, terlalu keras. Jadi membuat skin barrier-nya menjadi rusak. The most important itu adalah ya memang benar skin barrier-nya itu harus dijaga. Dan sekarang juga lagi ngetrend nih yang namanya skin barrier, skin barrier, skin barrier, ya kan? Nah, jadi harus balik tahu dulu skin barrier itu adalah lapisan kulit yang memproteksi kulit kita menjadi supaya tetap lebih sehat. Satu, kulitnya kusam. Terus gampang kemerahan. Terus juga mungkin gampang jadi beruntusan. Kok kayaknya rasanya kok kulitnya jadi sensitif banget ya? Pake ini sedikit kok sensitif. Kayaknya serba salah. Pake apa-apa tuh kayaknya kulit itu menjadi serba salah. Karena itu sebenarnya lapisan kulit kita tuh yang bermasalah. Menjaga kelembapan itu tadi saya bilang adalah salah satu yang terpenting. Menjaga kelembapan bukan berarti jangan takut berpikir kulit kita akan ekstra berminyak. Karena itu dua hal yang berbeda. Kalau yang menyebabkan kulit kita berminyak? Kalau membuat kulit kita itu karena produksi minyaknya yang berlebih. Nah, produksi minyak berlebih ini juga banyak faktor. Salah satunya itu yang paling gampang dilihat adalah yaitu tadi pori-porinya lebih besar. Otomatis kalau pori-pori lebih besar dia kantung untuk si oilnya di bawahnya, di bawah kulitnya akan lebih besar kan? Kalau memang kulit kita akan sebenarnya pori-porinya kecil, dia akan memproduksi minyaknya akan lebih sedikit. Satu yang pasti genetik memang bawaan si kulitnya itu seperti itu. Itu gampang banget sebenarnya dilihat dari orang tua kita. Jadi kalau memang kulit orang tua kita kondisinya pori-porinya besar atau lebih berminyak atau bergeral. Kalau sebenarnya kita pun secara genetik akan mengikuti itu. Yang kedua adalah bahan-bahan yang kita pakai. Itu juga mempengaruhi. Suka make up kan? Itu salah satu faktor yang membuat kulit dan pori-pori kita itu menjadi lebih besar dan juga menjadi tidak sehat. Jadi sebenarnya yang namanya skin barrier dengan kelembapan kulit itu sebetulnya saling berhubungan. Di mana-mana pokoknya yang kalau skin barriernya bagus, pasti lembab. Jadi kalau memang kulitnya kita kering, sebetulnya itu salah satu tanda lapisan kulit skin barrier di atas itu sebenarnya tidak terlalu baik. Kita balik nih, balik ke pori-porinya. Kalau pori-porinya lebih kecil, biasanya lebih resiko, lebih cenderung kulitnya kering. Ya kan? Nah, cara kerjanya si face oil ini justru menjaga, membuat, membantu produksi minyak di muka kita menjadi lebih baik. Lebih singkat. Ya, karena si kulit kering ini kan produksi minyaknya kan sedikit. Jadi dengan adanya si face oil ini justru dia kan malah membantu, men-supply, supaya kulit kita kadar oil-nya lebih banyak. Face oil itu sebenarnya untuk segala usia bisa. Dulu, teman-teman bisa dengar dengan namanya baby oil. Nah, baby oil itu dari baby kan sudah dipakai untuk menjaga supaya kulitnya si baby itu nggak kering. Jadi sebenarnya kalau dengan namanya si face oil, ya segala usia bisa pakai gitu. Saya, dokter Gaby, sangat-sangat merekomend untuk BYT Glow Oil. Karena kenapa dengan isinya di dalamnya ini semua oil-oil alami, terutama ada beberapa yang eye-catching buat saya. Terutama kayak ada tipi oil-nya, kalendulanya, ada soalannya, terus juga ada jojobanya, dan semuanya itu ada satu kesatuan yang membuat kulit kita menjadi lebih sehat. Kenapa saya bisa bilang bagus? Karena kulit saya tuh kalau pakai sesuatu, bagus enggaknya. Itu kelihatan dari kulit saya. Kalau bagus, kulit saya biasanya nggak kena-kenapa. Tapi kalau memang enggak, misalkan kulitnya jadi beruntusan atau jadi bermasalah, itu biasanya saya bilang, aduh ini nggak bagus, ini enggak. Gue nggak mau pakai lagi deh, kasarnya gitu. Tapi kalau dengan BYT Glow Oil ini, jujur ini bagus banget. Karena untuk tipe kulit saya aja ini masuk gitu. Mungkin kalau untuk kulit teman-teman yang lebih tidak sensitif saya, harusnya lebih aman. Kemarin aku sempat pakai paper mask gitu lah. Isinya itu ada exfoliating-nya. Ini-ini-ini, berdasarkan pengalaman sendiri aja aku cerita. Jadi pakai ada exfoliating-nya kan bulat kulitnya jadi kering terus kemerahan. Karena kulitku balik lagi kulit gampang sensitif. Itu kan juga coba produk orang kan. Coba kulitku jadi merahan, beruntusan. Nah, tapi memang selain aku pakai ini, 2-3 hari deh. Itu reda loh. Reda, reda. Jujur itu bagus banget sih. Memang aku rekomen banget yang namanya BYT Glow Oil ini. Yang namanya untuk kulit yang kering, terus juga agak kemerahan atau sensitif. Mungkin terjadi inflamasi karena sesuatu produk yang membuat kulit kita menjadi merah. Ini jujur bisa untuk menenangkan kulit kita menjadi lebih bagus. Terima kasih telah menonton!